Anak naga, Bulim Hangyun, Jilib 23. Jangan memukul ayahku, jangan memukul ayahku, teriak Sim Sok Im. Cepat pukul hartawan itu seratus kali bentak pembesartan. Cepatnya sahut para pengawal sambil mengangkat pemukul yang menyerupai pengayuh sampan. Ketika salah seorang pengawal baru mau mengayunkan pemukulnya, mendadak terdengar suara bentakan keras. Berhenti suara bentakan itu memekatkan telinga, dan sudah barang tentu mengejutkan para pengawal, begitu pula pembesartan dan penasihat itu. Tampak seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun berjalan memasuki kantor itu dia tampan, gagah dan berwibawa. Siapa pemuda itu, tidak lain adalah Tio Han Leong. Kakak, seru Sim Sok Im. Han Leong hartawan Sim terbelalak yang sudah bangkit berdiri. Tio Han Leong berdiri di pembesartan dengan wajah hingin, sedangkan pembesartan dan penasihatnya tampak tercengang akan kemunculan Tio Han Leong. Siapa engkau tanya pembesartan sambil mengerutkan kening. Sungguh berani engkau mengacau sidang KUHMM Dengus Tio Han Leong dingin. Engkau pembesar kota ini, seharusnya melindungi penduduk kota ini tapi, sebaliknya engkau malah bertindak sewenang-wenang engkau sudah beristeri tiga, tapi masih ingin melamar anak gadis orang karena ditolak. Engkau memfitnah orang itu menghina pembesar jangan mentang-mentang mempunyai famili seorang menteri di istana lalu engkau bertindak semaunya pengawal cepat tangkap dia dan hukum dengan 500 kali pukulan mentak pembesartan pengawal langsung mendekati Tio Han Leong. Mendadak Tio Han Leong mengibaskan tangannya, dan seketika para pengawal itu terpental membentur dinding. Aduh, aduh, jerit para pengawal itu kesakitan. Aduh, haah terkejutlah pembesartan dan penasihatnya. Cepat-cepat penasihat itu berbisik-bisik di telinga pembesartan. Tai Jin, kelihatannya dia seorang pendekar, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kalau tidak, kita akan celaka, ya pembesartan manggut-manggut, lalu berkata kepada Tio Han Leong, Sio Hiap, ini, ini cuma salah paham HMM dingus Tio Han Leong dingin, kemudian merogohkan tangan ke dalam bajunya. Dikeluarkannya sesuatu, lalu diperlihatkan kepada pembesartan dan penasihat itu terkejut begitu melihat benda yang di tangan Tio Han Leong, Menggigilah sekujur tubuh pembesartan dan penasihat itu. Mereka berdua cepat-cepat menghampiri Tio Han Leong, lalu berlutut di hadapannya. Hamba memberi hormat kepada yang mulia ucap mereka serentak kalian berdua harus terus berlutut di situ sahut Tio Han Leong lalu duduk di kursi kebesaran pembesartan. Pengawalnya sahut para pengawal itu. Hukum mereka seorang seratus kali pukulan perintah Tio Han Leong. Pukulan dengan sekuat tenaga ya beberapa pengawal langsung menekan punggung pembesartan dan penasihat itu agar tengkurap. Ampun-ampun yang mulia, ujar pembesartan. Pukul perintah Tio Han Leong. Plak-plak-plak titik. Para pengawal mulai memukul pantat pembesartan dan penasihat itu dengan sekuat tenaga. Aduh-aduh, jerit pembesartan dan penasihat itu kesakitan. Aduh-aduh, belum sampai seratus kali, pembesartan dan penasihat itu telah pingsan, maka para pengawal terpaksa berhenti memukul mereka. Siram dengan air ujar Tio Han Leong salah seorang pengawal langsung pergi mengambil air, dan lalu disiramkan ke wajah pembesartan dan penasihat itu. Tersadarlah mereka berdua dan mulai merintih. Pukul lagi perintah Tio Han Leong. Para pengawal mulai memukul pantat mereka berdua lagi, dan seketika juga mereka berdua menjerit-jerit kesakitan sementara hartawan Sim dan putrinya terus memandang Tio Han Leong dengan matel, terbelalak mereka terbengong-bengong karena pembesartan memanggil Tio Han Leong yang mulia. Sebetulnya siapa pemuda itu? Hartawan Sim dan putrinya tidak habis pikir para pengawal sudah berhenti memukul pantat pembesartan dan penasihat itu, karena sudah seratus kati. Aduh-aduh, pembesartan dan penasihat itu masih merintih-rintih kesakitan. Aduh-aduh, aku dengar kalian juga sering memaksa kaum gadis kota ini untuk dijadikan pelayan di rumah, benarkah itu tanya Tio Han Leong? Itu, itu, sahut pembesartan terputus-putus. Benar terdengar suara sahutan di luar putriku dipaksa menjadi pelayan di rumah pembesartan dan baik Tio Han Leong manggut-manggut. Pembesartan, dengarlah baik-baik lepaskan kaum gadis yang tidak mau menjadi pelayan di rumah mulia, yang mulia, pembesartan menganggut mulai sekarang, apabila kalian berdua masih berani berbuat sewenang-wenang lagi, kalian berdua berikut keluarga dan menteri yang di dalam istana itu pasti dihukum penggal kepala hamba tidak berani. Hamba tidak berani, betapa terkejutnya pembesartan dan penasihat itu. Sekarang kalian berdua harus minta maaf kepada hartawan Sim dan putrinya ujar Tio Han Leong dan menambahkan, tahukah kalian, hartawan Sim adalah familiku? Aku baru tiba kemarin di kota ini dari kota reja dan kenalkah kalian dengan benda ini? Tio Han Leong memperlihatkan sebuah giyok yang berukir sepasang naga, yakni giyok pemberian Anwok Kongcu. Hah? Anwok Kongcu wajah pembesartan dan penasihat itu berubah pucat pias. Aku mewakili kaisar untuk memeriksa semua pembesar seharusnya kalian berduaku hukum. Ampuni hamba, yang mulia ampuni hamba, baiklah aku mengampuni kalian berdua, tapi mulai sekarang kalian harus berlaku adil dan bijaksana terhadap penduduk kota ini ya. Yang mulia pembesartan dan penasihat itu bangkit berdiri dengan kaki bergemetaran, lalu perlahan-lahan menyapa hartawan Sim dan putrinya hartawan Sim, kami, kami minta maaf atas semua perbuatan kami. Hahaha hartawan Sim tertawa aku tahu Tantai Jin hanya bergurau dengan kami bagaimana mungkin Tantai Jin akan melamar putriku ya, kan ya, ya pembesartan manggut-manggut dan amat berterima kasih kepada hartawan yang masih menjaga namanya. Nona Sim, penasihat itu memberi hormat maafkan aku sudahlah Sim Sok Im menghela nafas panjang itu telah berlalu, jangan diungkit lagi paman, adik Sok Im Tio Han Leong mendekati mereka mari kita pulang baik, hartawan Sim mengangguk tunggu seru pembesartan. Yang mulia, hamba akan menyiapkan tandu cukup untuk hartawan Sim dan Nona Sim saja sahut Tio Han Leong, lalu mendadak badannya bergerak tahu-tahu sudah hilang begitu saja. Ternyata Tio Han Leong menggunakan ginkang lesat pergi, tentunya membuat pembesartan dan lainnya melongo kemudian pembesartan menyuruh orangnya mengantar hartawan Sim dan putrinya pulang dengan tandu. Setelah masuk ke tandu, hartawan Sim tertawa gelap, sedangkan Sim Sok Im diam saja. Hahaha hartawan Sim memandang putrinya. Nak kenapa engkau diam saja sedang memikirkan apa ayah, kenapa kakak Han Leong pergi tanpa pamit sahut Sim Sok Im sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nak, kita sama sekali tidak tahu bahwa dia wakil kaisar. Kedudukannya amat tinggi, sedangkan kita, hartawan Sim menghela nafas panjang. Ayah, aku memang jatuh hati kepadanya. Tapi aku tidak berani berharap dia juga jatuh hati kepadaku. Aku hanya berharap dia berpamit kepadaku, namun dia, Sim Sok Im menggeleng-gelengkan kepala lagi. Tak seberapa lama kemudian, sampailah mereka di rumah hartawan Sim. Tandu itu berhenti, dan hartawan Sim serta putrinya melangkah turun lalu berjalan memasuki halaman. Mendadak mereka berdua terbelalak, ternyata mereka melihat Tio Han Leong berdiri di sana. Kakak Han Leong, kakak Han Leong, seru Sim Sok Im sambil berlari-lari menghampirinya. Kakak Han Leong, adik Sok Im sahut Tio Han Leong dan tersenyum. Kakak Han Leong, sekonyong-konyong Sim Sok Im mendekap di dadanya. Adik Sok Im Tio Han Leong membelainya. Kini engkau sudah aman, pembesar tan tidak akan berani mengganggumu lagi, terima kasih. Kakak Han Leong, ucap Sim Sok Im dengan air matu berderai-derai. Adik Sok Im Tio Han Leong heran. Kenapa engkau menangis kakak Han Leong, aku, aku gembira sekali. Hahaha hartawan Sim tertawa gelak Han Leong, perlukah aku berlutut di hadapanmu? Aku bukan pembesar, tentunya tidak perlu, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Sebaliknya aku yang harus berterima kasih kepada paman, karena aku sudah makan di sini, diberi pakaian baru dan uang 500 tal. Hahaha hartawan Sim tertawa aku jadi malu hati, tak disangka engkau wakil kaisar paman pesan Tio Han Leong. Kalau pembesar tan masih berani berbuat sewenang-wenang, paman boleh langsung ke kota raja menemui An Lok Kong Chu. Laporkan kepadanya baik, hartawan Sim Manggup-Manggup adik Sok Im, ujar Tio Han Leong dengan senyum lembut. Engkau adalah gadis yang baik, aku yakin engkau akan bertemu pemuda yang baik pula, terima kasih. Kakak Han Leong ucap Sim Sok Im. Adik Sok Im Tio Han Leong menggenggam tangannya. Aku mohon pamit kok cepat sudah mau pergi Sim Sok Im tampak kecewa sekali. Masih ada tugas lain yang harus ku selesaikan sampai jumpa ucap Tio Han Leong. Paman, sampai jumpa Han Leong, ucap hartawan Sim. Selamat jalan mendadak Tio Han Leong melesat pergi, dan seketika juga ia lenyap dari hadapan hartawan Sim dan putrinya. Kakak Han Leong, kakak Han Leong, seru Sim Sok Im. Kakak Han Leong, nak dia sudah pergi hartawan Sim menghela nafas panjang, namun kemudian tertawa gembira. Hahaha, kenapa ayah tertawa gembira? Aku, aku sedang berduka, Sim Sok Im menggeleng-gelengkan kepala. Nak, apakah engkau lupa ada apa pakaian baru yang engkau berikan kepada Han Leong? Bukankah engkau yang menjahit untuk dihadiahkan kepada ayah betul, kini malah Han Leong yang memakainya, itu sungguh mengembirakan hartawan Sim tertawa. Hahaha, oh oh wajah Sim Sok Im tampak berseri ayah, terhiburlah hatiku sekarang. Karena ia mengenakan pakaian yang ku jahit sendiri aku, aku gembira sekali nak. Hartawan Sim memegang bahu putrinya seraya tersenyum lembut kita memang harus bergembira. Bapak 45 timbul hawa membunuh. Setelah meninggalkan rumah hartawan Sim, Tio Hon Leong lalu duduk beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon. Di saat itulah tiba-tiba ia teringat kepada kedua orang tuatan Giyokcu. Berhubung perjalanan ke Pek Yunkok harus melalui desa Hoan, maka ia mengambil keputusan untuk singgah ke rumah orang tuatan Giyokcu. Keputusan itu membuat Tio Hon Leong segera melanjutkan perjalanannya. Betapa terkejutnya pemuda itu ketika mendengar suara kabar berita, bahwa tujuh partai besar dalam merimba persilatan telah paklu kepada Hiat Mo Pang, dan kini perkumpulan tersebut yang berkuasa dalam merimba persilatan. Hiat Mo Pang, gumamnya kalau begitu, Hiat Mo pasti masih berada di Pek Yunkok. Setelah mengunjungi kedua orang tua Giyokcu, aku harus segera berangkat ke Pek Yunkok ini Tio Hon Leong singgah di sebuah kedai teh di pinggir jalan. Pemilik kedai teh segera menyuguhkan secangkir teh wangi. Tio Hon masih mau pesan makanan lain tanya pemilik kedai teh yang berusia enam puluhan. Tidak. Paman tua, sahut Tio Hon Leong sambil menghirup teh wangi itu. Ah 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 ah, tiba-tiba pemilik kedai teh menghela nafas panjang. Kenapa paman tua menghela nafas panjang tanya Tio Hon Leong heran. Pemilik kedai teh memberitahukan. Sejak Hiat Mo Pang berkuasa dalam merimba persilatan, kaum golongan putih menyembunyikan diri maka, kedai tehku ini menjadi sepi sekali. Para anggota Hiat Mo Pang sungguh kejam, mereka sering merampok dan memperkosa. Paman tua, betulkah tujuh partai besar telah taklu kepada Hiat Mo Pang betul. Bahkan ketua Ran Lun dan ketua Hong Tong telah binasa di tangan Tio Hon Leong terbelalat. Bagaimana mungkin Tong Ko Ai dan Pak Hang membunuh kedua ketua itu itu ku dengar sendiri dari murid-murid Kun Lun dan Hong Tong Pei. Ternyata Tong Ko Ai dan Pak Hang berada di pihak Hiat Mo Pang, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Gumam Tio Hon Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku dengar, kalau tidak salah Tong Ko Ai dan Pak Hang telah terpengaruh oleh ilmu sihir Hiat Mo, maka kedua jago tua itu menuruti semua perintah Hiat Mo. Oh 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 Tio Hon Leong manggut-manggut. Kemudian bertanya, Paman tua sudah berusia lanjut, kenapa masih membuka kedai teh ya ah ah. Pemilik kedai teh menghela nafas panjang. Karena cucu-cucuku masih kecil, di mana orang tua mereka beberapa tahun lalu, anak dan menantuku meninggal dibunuh para anggota Hiat Mo Pang. Kenapa para anggota Hiat Mo Pang membunuh anak dan menantu Paman tua mereka ingin memperkosa menantuku, maka anakku melawan. Akhirnya ia meninggal di tangan anggota Hiat Mo Pang. Begitu melihat anakku meninggal, menantuku langsung membunuh diri. Sejak itu aku harus mengurusi cucu-cucuku, Oh Tio Hon Leong menatap pemilik kedai teh itu dengan iba. Sekarang siapa yang menjaga cucu-cucu Paman tua seorang janda tua, dia tidak punya anak. Kalau aku kemari membuka kedai teh, janda tua itu ke rumahku untuk menjaga cucu-cucuku, Oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Kemudian memberi pemilik kedai teh itu 300 tal perak Paman tua, uang ini untuk biaya hidup cucu-cucu Paman tua sekolahkan mereka agar kelab bisa ikut ujian di kota Raja Tuan. Pemilik kedai teh memandang Tio Hon Leong dengan macu basah terimalah desak Tio Hon Leong. Terima kasih ucap pemilik kedai teh sambil menerima uang perak itu. Terima kasih, Tuan, Paman tua, pesan Tio Hon Leong. Hati-hati lah menyimpan uang ini, jangan sampai orang lain tahu Paman tua punya uang sebanyak itu ya pemilik kedai teh cepat-cepat menyimpan uang itu ke dalam bajunya. Paman tua, aku mohon pamit, ucap Tio Hon Leong lalu melangkah pergi. Begitu sampai di luar, ia langsung melesat pergi. Haaah mulut pemilik kedai teh ternganga lebar. Tak disangka pemuda itu berkepandayan begitu tinggi, oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo beberapa hari kemudian, Tio Hon Leong sudah tiba di desa Hoan, dan langsung menuju rumah Tan Ekseng. Perlahan-lahan Tio Hon Leong memasuki halaman rumah itulah menengok ke sana kemari dengan kening berkerut-kerut, karena rumah itu tampak tidak diurus sama sekali. Di saat itulah mendadak muncul seorang wanita, ialah Ah Hyang, pembantu di rumah itu. Bibi Hyang, Bibi Hyang, panggil Tio Hon Leong. Hah? Hon Leong, Ah Hyang langsung menangis sedih. Di mana nona? Kenapa tidak ikut kemari dia? Dia masih berada di Pekyungkok. Aku kemari duluan mengunjungi Paman dan Bibi di mana mereka ayoh ikut aku ke halaman belakang. Ah Hyang menarik Tio Hon Leong ke halaman belakang. Bibi Hyang, ada apa? Tanya Tio Hon Leong heran. Ah Hyang tidak menyahut, melainkan terus menarik Tio Hon Leong ke halaman belakang, sampai di halaman belakang, Tio Hon Leong terbelalak dan wajahnya pucat ias. Ternyata di halaman belakang terdapat sebuah makam. Begitu membaca tulisan yang ada pada batu nisan itu, Tio Hon Leong langsung menjatuhkan diri di hadapan makam itu dan menangis sedih. Paman, Bibi, air matel, Tio Hon Leong berderai-derai, itu adalah makam Tan Ek Seng dan Lin Soat Hong. Lama sekali Tio Hon Leong menangis dengan air matel berlinang-linang, setelah itu barulah bertanya, kenapa Paman dan Bibi meninggal. Apa yang terjadi di sini Hon Leong, sahut Ah Hyang terisak-isak setahun yang lalu, muncul para anggota Hiat Mopang merampok desa ini. Chuan dan Nyonya pergi melawan mereka, tapi akhirnya meninggal di tangan para anggota Hiat Mopang itu. Hiat Mopang lagi aku bersumpah akan membunuh para anggota Hiat Mopang itu. Tio Hon Leong mencetuskan sumpahnya itu. Hon Leong, kalau engkau bertemu Nona, bawalah dia kemari menyembayangi kedua orang tuanya pesan Ah Hyang. Ya Tio Hon Leong mengangguk Ah Hyang, aku harus segera berangkat ke Pek Yun Kok menjemput Giyok Chu kemari. Baik Ah Hyang mengangguk aku tetap menjaga rumah ini sampai Nona Giyok Chu pulang. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong lalu melesat pergi. Hari itu Tio Hon Leong sampai di sebuah kota, lalu mampir di sebuah rumah makan, silakan duduk. Chuan ucap seorang pelayan. Tio Hon Leong duduk, kemudian pelayan itu bertanya lagi. Chuan mau pesan makanan dan minuman apa sop sapi dan nasi, sahut Tio Hon Leong dan menambahkan, satu guci arak wangi, ya. Chuan, pelayan itu segera menyajikan apa yang dipesan Tio Hon Leong. Di saat Tio Hon Leong sedang bersantap, mendadak terdengar suara jeritan di luar kedai. Jangan ganggu putriku, jangan ganggu putriku Tio Hon Leong memandang keluar. Dilihatnya belasan orang berpakaian merah sedang menyerep seorang lelaki tua. Lelaki tua itu merontah-rontah sambil berteriak-teriak. Aku mohon, kalian jangan ganggu putriku, jangan ganggu putriku pelayan, panggil Tio Hon Leong. Ya, Chuan, pelayan itu segera mendekatinya. Mau pesan apa, Chuan siapa orang-orang berpakaian merah itu tanya Tio Hon Leong. Mereka, pelayan merendahkan suaranya. Mereka para anggota Hiat Mopang. Mungkin mereka mau memperkosa putri orang tua itu. Apa matah Tio Hon Leong langsung membara mereka para anggota Hiat Mopang? Tengah hari bolong begini mereka berani melakukan pemerkosaan. Pelayan itu menghela nafas panjang. Siapa yang berani melawan mereka pelayan? Aku mau ke sana sebentar. Chuan pelayan itu menggeleng kepala. Jangan campuri urusan itu. Chuan akan celaka mereka yang akan celaka sahut Tio Hon Leong sambil berjalan keluar. Sedangkan pelayan itu segera memberitahukan kepada majikannya. Apa? Pemuda itu pasti celaka majikan itu menghela nafas panjang. Kenapa engkau tidak mencegahnya? Aku sudah mencegahnya, tapi dia tetap berjalan keluar. Sementara Tio Hon Leong sudah berada di hadapan para anggota Hiat Mopang. Sedangkan lelaki tua itu telah dibanting ke jalan. Chuan-chuan ujar lelaki tua itu. Jangan ganggu putriku, jangan ganggu putriku, HMM dengur salah seorang anggota Hiat Mopang, lalu memasuki rumah lelaki tua itu, dan yang lain segera mengikutinya. Akan tetapi, mendadak berkelebat sosok bayangan menghadang di depan mereka, yang tidak fain adalah Tio Hon Leong. Mau apa kalian masuk ke rumah ini? Tanya Tio Hon Leong dingin. Chuan terdengar suara sahutan dari dalam rumah. Tolonglah aku, mereka mau memperkosa aku tuan, tolonglah aku tenang nona sahut Tio Hon Leong, kemudian bertanya kepada belasan orang itu. Kalian anggota Hiat Mopang betul jawab salah seorang anggota Hiat Mopang sambil mengangkat dadanya kini Hiat Mopang berkuasa di rimba persilatan, siapapun tidak berani melawan kami oh Tio Hon Leong tertawa dingin aku justru akan membunuh kalian semua apa anggota Hiat Mopang itu melotot. Siapa engkau dan berasal dari perguruan mana engkau tidak perlu bertanya, yang jelas hari ini kalian harus mampus sahut Tio Hon Leong. Serang dia seru anggota Hiat Mopang itu seketika juga para anggota Hiat Mopang menyerang Tio Hon Leong dengan berbagai macam senjata. Tio Hon Leong bersiul panjang. Tiba-tiba badannya bergerak ke sana kemari sambil mengeluarkan ilmu kiuimpekut jau. Ah 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 ah, terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Belasan anggota Hiat Mopang itu terkapar dengan mulut mengucurkan darah kemudian putuslah nafas mereka. Terima kasih. Tio Hon ucap wanita muda yang di dalam rumah itu. Tio Hon Leong menolahkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berjalan pergi menuju rumah makan. Para tamu dan pemilik rumah makan itu memandannya dengan metel, terbelalak lebar, begitu pula si pelayan. Tuan, panggil pelayan, kemudian mengacungkan jempolnya. Tuan sungguh hebat Tio Hon Leong nanya tersenyum. Ketika ia baru mau bersantap, pemilik rumah makan itu mendekatinya dengan wajah serius. Anak muda ujarnya dengan suara rendah lebih baik engkau segera meninggalkan kota ini, kenapa tanya Tio Hon Leong. Engkau telah membunuh para anggota Hiat Mopang itu, maka pemimpin Hiat Mopang di kota ini pasti akan kemari. Pemimpin itu berkepandayan amat tinggi, maka lebih baik engkau segera pergi. Terima kasih atas perhatian paman ucap Tio Hon Leong. Aku justru menghendaki kemunculan pemimpin itu, anak muda pemilik rumah makan memberitahukan. Pemimpin itu adalah mantan penjahat dari golongan hitam, kepandayannya sungguh tinggi sekali. Engkau, terima kasih atas kebaikan paman memberitahukan itu. Tapi aku tidak mau pergi, karena aku harus membasmi mereka. Setelah itu, aku akan berangkat ke Pek Yunkok, markas pusat Hiat Mopang, anak muda. Ketika pemilik rumah makan mau mengatakan sesuatu, mendadak pelayan berbisik. Pemimpin itu telah datang bersama para anak buahnya. Haaah pemilik rumah makan seara meninggalkan Tio Hon Leong. Tio Hon Leong tersenyum dingin, lalu bangkit berdiri dan berjalan kace luar untuk menghampiri pemimpin cabang Hiat Mopang itu. Siapa engkau bentak pemimpin itu? Aku yang membunuh para anak buahmu itu sahut Tio Hon Leong. Mereka memang harus mampus, termasuk engkau yang lainnya engkau. Pemimpin itu mengerutkan kening, kemudian berseru. Serang dia para anak buahnya langsung menyerang Tio Hon Leong dengan berbagai macam senjata, sedangkan Tio Hon Leong cuma bertangan kosong justru secara reflect ia mengibaskan tangannya. Betapa dasyat kibasan tangannya, sebab bertahun-tahun ia berlatih di dasar telaga melawan terjangan arus. Ah-ah-ah-ah, terdengar jeritan menyayat hati tujuh delapan anggota Hiat Mopang terkapar dan binasa seketika. Tio Hon Leong tidak berhenti sampai di situ. Mendadak badannya berkelebat ke sana kemari, kemudian terdengar lagi suara jeritan dan sisa anggota Hiat Mopang itu pun terkapar semua dalam keadaan tak bernyawa. Ah-ah-ah-ah tanda tanya betapa terkejutnya pemimpin itu, wajahnya pucat pias. Kini saatnya giliranmu ujar Tio Hon Leong sambil menghampirinya selangkah demi selangkah siapa sebenarnya engkau. Ada permusuhan apa engkau dengan Hiat Mopang? Tanya pemimpin itu dengan suara bergemetar. Aku pembantai Hiat Mopang sahut Tio Hon Leong. Bersiap-siaplah engkau berangkat ke neraka. Ah-ah-ah-ah pekek pemimpin itu sambil menyerangnya. Tio Hon Leong tidak berkelit, melainkan menyambut serangan itu dengan Kian Kun Tai Lo Sin Kang. Ah-ah-ah-ah-ah, jerit pemimpin itu ternyata ia telah terserang oleh Hiat Mopangnya sendiri, sehingga badannya terpental beberapa depa, lalu roboh dengan mulut mengeluarkan darah si, siapa engkau aku Tio Hon Leong? Ah-ah-ah sepasang meta pemimpin itu mendelik dan nafasnya putus seketika. Tio Hon Leong memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu, kemudian menghela nafas panjang sambil melangkah untuk kembali ke rumah makan. Tuan, pelayan segera menghampirinya. Bukan meng, Tio Hon Leong tersenyum, dan ketika melihat sop sapinya, ia terbelalak karena sop sapi itu tampak mengebul. Eh sop sapi ini aku ganti yang baru matang, pelayan memberitahukan. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong, ia mulai bersantap. Di saat bersamaan, muncul pemilik rumah makan mendekatinya dengan wajah berseri-seri, lalu duduk di hadapan Tio Hon Leong. Engkau masih muda, tapi kepandayanmu sungguh bukan main ujarnya. Mulai sekarang, kota ini pasti aman, Paman tanya Tio Hon Leong. Apakah kota ini sudah bersih dari anggota Hiat Mopang? Sudah bersih sekali, sahup pemilik rumah makan. Kami sebagai penduduk kota ini amat berterima kasih kepadamu. Oh ya, bagaimana pembesar di kota ini? Tanya Tio Hon Leong mendadak. Pembesar di kota ini cukup baik dan adil, tapi, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para anggota Hiat Mopang. Jawab pemilik rumah makan memberitahukan. Pernah sekali pengawalnya berhasil menangkap salah seorang anggota Hiat Mopang, tapi ketika pembesar itu mau menjatuhkan hukuman berat kepada anggota Hiat Mopang itu, justru muncul pemimpinnya, dan langsung memukul pembesar itu sampai muntah darah. Kami dengar, pembesar itu masih dalam keadaan luka di mana rumah pembesar itu titik. Tak jauh dari sini, pemilik rumah makan memberitahukan. Dari sini menuju ke kiri, kemudian membelok ke kanan. Kira-kira seratus dipas sudah tampak ke rumah pembesar itu, terima kasih, paman ucap Tio Hon Leong. Ketika ia baru merogohkan tangannya ke dalam bajunya, pemilik rumah makan itu berkata, Tidak usah membayar. Kalau engkau membayar, sama juga menghinaku, baiklah, Tio Hon Leong manggut-manggut. Paman aku mohon pamit selama calan, siau hiap ucap pemilik rumah makan. Tio Hon Leong tersenyum, lalu meninggalkan rumah makan itu menuju rumah pembesar kota tersebut. Tak seberapa lama kemudian, ia sudah tiba di depan rumah pembesar itu. Tampak beberapa pengawal menjaga di sana. Begitu melihat Tio Hon Leong, salah seorang penjaga segera menghampirinya sambil memberi hormat. Siau hiap ingin bertemu siapa? Aku ingin bertemu pembesar kota ini. Maaf, siau hiap pengawal itu menggeleng-gelengkan kepala. Lipta ijin dalam keadaan sakit, tidak bisa menemui siapapun. Saudara, aku kemari justru ingin mengobati Lipta ijin. Oh, wajah pengawal itu langsung berseri. Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong. Siau hiap, mari ikut aku ke dalam. Pengawal itu berjalan ke dalam, dan Tio Hon Leong mengikutinya dari belakang. Kepandaian siau hiap sungguh tinggi sekali bisiknya. Engkau menyaksikan kejadian tadi tanya Tio Hon Leong. Ya, pengawal itu mengangguk. Kebetulan aku pergi membeli obat untuk Lipta ijin. Oh, Tio Hon Leong manggut-manggut ketika hampir sampai di depan pintu rumah, mendadak melesat keluar sosok bayangan, yang ternyata seorang pemuda tampan. Suan muda siau hiap ini kemari ingin mengobati Lipta ijin. Pengawal itu memberi tahukan. Dia pula yang membunuh pemimpin dan para anggota hiap Mopang itu. Oh, pemuda itu menatap Tio Hon Leong dengan penuh perhatian, kemudian memberi hormat seraya berkata, Selamat datang, siau hiap selamat bertemu, saudara sahut Tio Hon Leong. Silakan masuk ucap pemuda itu. Terima kasih Tio Hon Leong berjalan memasuki rumah itu, sedangkan pengawal telah kembali ke tempat penjagaannya. Silakan duduk siau hiap ucap pemuda itu sambil tersenyum ramah. Terima kasih Tio Hon Leong duduk seorang pelayan segera menyuguhkan teh, lalu mengundurkan diri dari situ, tapi matanya masih sempat melirik Tio Hon Leong dan bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Silakan minum, siau hiap ucap pemuda itu. Terima kasih Tio Hon Leong menghirup teh itu. Siau hiap pemuda itu menatapnya. Bolehkah aku tahu siapa siau hiap tanyanya? Namaku Tio Hon Leong, oh 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 pemuda itu manggut-manggut. Kok Tio Siau Hiap tidak menanyakan namaku oh ya, nama saudara aku bernama Lian Wang. Sahut pemuda itu sambil tersenyum lembut dan menambahkan, putra Lita Ijin aku dengar Lita Jin terpukul oleh pemimpin cabang hiap mopang itu, hingga kini masih belum sembuh. Benarkah itu benar? Lian Wang menghela nafas panjang. Ayahku terluka dalam, tapi biasa tidak mampu mengobatinya. Namun aku yakin Tio Siau Hiap mampu mengobati ayahku, kok saudara Li begitu yakin kepadaku? Tanya Tio Hon Leong sambil tersenyum. Tio Siau Hiap berkepandaian tinggi, tentunya juga mahir ilmu pengobatan. Kalau tidak, Tio Siau Hiap pasti tidak akan kemari, sahut Lian Wang dan menambahkan, Tio Siau Hiap sungguh tampan, pasti banyak gadis jatuh cinta kepada Siau Hiap, saudara Li pun tampan sekali, ujar Tio Hon Leong dan melanjutkan, mudah-mudahan aku bisa menyembuhkan luka dalam yang diderita. Ayahmu, Tio Siau Hiap, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih saudara Li, jangan sungkan-sungkan ucap Tio Hon Leong. Tio Siau Hiap, mari ikut aku ke kamar ayahku ajak Lian Wang. Ayahku belum bisa bangun dari tempat tidur, Tio Hon Leong mengangguk, lalu mengikuti Lian Wang menuju kamar pembesar Li tampak seorang tua berbaring di tempat tidur, badannya kurus dan wajahnya tampak pucat kehijau-hijauan. Ayah, saudara Tio ini mahir ilmu pengobatan. Dia kemari ingin mengobati ayah ujar Lian Wang. Oh oh pembesar Li manggut-manggut. Terima kasih, Tio Hon Leong memberi hormat seraya berkata, Li Tai Jin, perkenankanlah aku memeriksa Tai Jin silahkan sahut pembesar Li. Maaf ucap Tio Hon Leong dan mulai memeriksa nadi pembesar Li cukup lama. Barulah ia berhenti memeriksa nadi pembesar Li seraya berkata, ternyata Tai Jin terkena pukulan yang mengandung racun, untung sudah makan semacam obat mujarab, maka jantung Tai Jin terlindung. Kalau tidak, Tai Jin pasti sudah meninggal, oh pembesar Li tampak terkejut. Tai Jin, tanya Tio Hon Leong. Tabib manakah yang memberikan obat mujarab itu bukan tabib, melainkan putraku sendiri, pembesar Li memberi tahukan. Oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut, kemudian berkata kepada Lian Wang. Saudara Li, obat itu memang dapat menyembuhkan luka dalam, namun tidak bisa memunahkan racun, itu sayang sekali, yang membuat obat itu harus mencampuri dua macam bahan obat-obatan, maka obat itu dapat menyembuhkan luka dalam, dan sekaligus dapat pula memunahkan racun. Tio Xiao Hiap, aku mohon petunjuk ujar Lian Wang sambil memberi hormat. Tio Hon Leong tersenyum, lalu memberi tahukan mengenai kedua macam bahan obat-obatan itu. Terima kasih, Tio Xiao Hiap, ucap Lian Wang dengan wajah berseri sekarang aku akan mendesak keluar racun yang bersarang di dalam tubuh ayahmu dengan iwakanku tolong ambilkan sebuah baskom ujar Tio Hon Leong. Ya, Lian Wang segera pergi mengambil baskom, tak lama ia sudah kembali dengan membawa sebuah baskom tembaga. Apabila ayahmu mau muntah, cepat sodorkan baskom itu ke mulut ayahmu pesan Tio Hon Leong, lalu menurunkan pembesar Li itu ke lantai, kemudian ia duduk di belakangnya, sepasang telapak tangannya ditempelkan di punggung pembesar Li, lalu mengerahkan kiyu yang sinkangnya. Tak seberapa lama kemudian, pembesar Li tampak sudah mau muntah Lian Wang cepat-cepat menyodorkan baskom tembaga itu ke mulutnya. Wa'ah, pembesar Li mulai muntah wa'ah, yang dimuntahkannya adalah cairan kehijau-hijauan. Berselang sesaat barulah ia berhenti muntah Tio Hon Leong pun berhenti mengerahkan kiyu yang sinkang. Kini wajah pembesar Li sudah tampak kemerah-merahan, lalang sung bangkit berdiri lalu duduk di pinggir tempat tidur. Tio Xiao Hiap, ucap pembesar Li terima kasih, kini dadaku tidak terasa sakit lagi. Tio Hon Leong tersenyum. Tai Jin, kini Tai Jin sudah sembuh, boleh mulai berjalan, terima kasih, Tio Xiao Hiap, ucap Lian Wang sambil memandannya dengan kagum. Aku tak menyangka sama sekali kalau iwakang Tio Xiao Hiap begitu tinggi. Pantas pemimpin cabang Hiap Mopang dan para anak buahnya tidak sanggup melawan Tio Xiao Hiap, apa pembesar Li terkejut. Tio Xiao Hiap bertarung dengan mereka betul, ayah Lian Wang memberitahukan dengan wajah berseri-seri ayah, Tio Xiao Hiap telah membunuh mereka semua pembesar Li terbelalak. Kalau begitu, kepandaian Tio Xiao Hiap pasti tinggi sekali nak engkau harus mohon petunjuk kepada Tio Xiao Hiap ya. Ayah Lian Wang manggut-manggut. Tio Hon Leong tersenyum saudara Li, kepandaianmu cukup tinggi, hanya saja jalan darah jintokmu belum terbuka, maka sulit bagimu untuk mencapai iwakang tinggi, betul, Tio Xiao Hiap Lian Wang mengangguk. Guruku tidak mampu membantuku membuka jalan darah jintok, maka aku tidak berhasil mencapai iwakang tingkat tinggi, saudara Li, aku bersedia membantumu membuka jalan darah jintokmu, ujar Tio Hon Leong sungguh-sungguh. Apa Lian Wang terbelalak Tio Xiao Hiap sanggup melakukan itu, Tio Hon Leong mengangguk silakan duduk bersilah di lantai, sekarang juga aku akan membantumu membuka jalan darah itu, Lian Wang kurang percaya, namun ia tetap duduk bersilah di lantai, saudara Tio, sebelum dan sesudahnya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih, saudara Li, engkau tidak usah sungkan-sungkan Tio Hon Leong tersenyum, lalu duduk di belakang Lian Wang la menempelkan sepasang telapak tangannya ke punggung pemuda itu, kemudian mengerahkan Kiyu Yang Sin Kang, seketika juga Lian Wang merasakan adanya aliran hangat menerobos ke dalam tubuhnya melalui sepasang telapak tangan Tio Hon Leong. Segeralah ia menghimpun Iwakangnya untuk menerima aliran hangat kiriman Tio Hon Leong itu, setelah Iwakangnya membaur dengan hawa hangat itu, mulailah hawa hangat itu menerobos ke jalan darah jintoknya. Kira-kira sepeminum teh kemudian, terbukalah jalan darah tersebut, otomatis Iwakang Lian Wang bertambah tinggi, karena memperoleh Kiyu Yang Sin Kang. Tio Hon Leong berhenti mengerahkan Kiyu Yang Sin Kang, lalu bangkit berdiri sambil tersenyum. Lian Wang juga bangkit berdiri, lalu memandang Tio Hon Leong dengan mata berbinar-binar. Terima kasih, Tio Xiao Hiap, ucapnya dengan saura rendah. Saudara Li, sahut Tio Hon Leong. Jangan berlaku sungkan-sungkan. Hahaha pembesar Li tertawa gelap. Lebih baik kalian bercakap-cakap di ruang depan, ya. Ayah Lian Wang manggut-manggut. Ayah beristirahat saja, jangan khawatir pembesar Li tersenyum. Ayah tidak akan mengganggumu yang ingin bercakap-cakap dengan Tio Xiao Hiap, ayah, sungguh membingungkan, mendadak wajah Lian Wang tampak kemerah-merahan. Tio Xiao Hiap, mari kita duduk di ruang depan saja. Baik Tio Hon Leong mengangguk. Mereka berdua menuju ruang depan, kemudian duduk berhadapan dan Lian Wang terus memandangnya dengan metel. Tak berkedip Tio Xiao Hiap, aku sungguh kagum kepadamu. Bolehkah aku mohon petunjuk mengenai ilmu silat saudara Li, Tio Xiao Hiap, aku mohon petunjuk desak Lian Wang. Kalau Tio Xiao Hiap tidak sudi memberi petunjuk kepada aku, aku, aku akan marah. Baiklah Tio Hon Leong mengangguk. Coba engkau perlihatkan ilmu silat tangan kosong. Tio Hon Leong segera berjalan ke tengah-tengah ruang itu, setelah itu mulailah ia bersilat tangan kosong. Tio Hon Leong menyaksikannya dengan penuh perhatian, berselang sesaat barulah Lian Wang berhenti Tio Xiao Hiap, bagaimana ilmu silat ku tanyanya? Cukup lihai dan dasyat, jawab Tio Hon Leong. Tapi banyak kekurangannya, Lian Wang tercengang, sebab gurunya selalu memujinya, tapi kini Tio Hon Leong mencela ilmu silatnya masih terdapat banyak kekurangan. Saudara Li Tio Hon Leong tersenyum. Kelihatannya engkau kurang percaya akan apa yang ku katakan barusan, ya, Lian Wang mengangguk, begini, Tio Hon Leong menghampirinya seraya berkata, engkau boleh menyerangku terus-menerus, aku tidak akan membalas Lian Wang mengerutkan kening. Baik ya hati-hati Lian Wang mulai menyerang. Tio Hon Leong tersenyum sambil berkelit ke sana kemari. Lian Wang terus menyerangnya, tapi pukulannya selalu meleset, itu membuatnya penasaran sekali, maka ia menyerang dengan senit. Saudara Li, ujar Tio Hon Leong. Hati-hati, aku akan balas menyerangmu mendadak Tio Hon Leong menyerangnya dengan Kiu Impe Kut Jiao. Badannya mencelap ke atas, kemudian berjungkir balik dan sebelah tangannya menyentuh kepala Lian Wang lalu meloncat turun. Haaah betapa terkejut Lian Wang, karena hanya satu jurus, Tio Hon Leong sudah mengalahkannya. Tio Siow Hiap, Saudara Li, kini engkau sudah percaya tanya Tio Hon Leong sambil tersenyum. Aku percaya, Lian Wang tertawa kecil. Sebetulnya bukan ilmu silatku yang terdapat banyak kekurangan, melainkan Tio Siow Hiap berkepandaian amat tinggi, maka gampang sekali mengalahkanku, terus terang, ujar Tio Hon Leong dengan sungguh-sungguh ilmu silatmu cukup tinggi, namun engkau memiliki sifat penasaran, yang akan mengacau konsentrasimu sungguh membahayakan dirimu kalau berhadapan dengan lawan tangguh. Kalau begitu, Lian Wang memandangnya dengan penuh harap. Tentunya Tio Siow Hiap sudi mengajarku beberapa jurus ilmu silat tingkat tinggi, ya, kan Saudara Li, ayahmu seorang pembesar yang baik dan adil, engkau memang harus memiliki ilmu silat tingkat tinggi untuk melindungi ayahmu. Baiklah, aku akan mengajarmu beberapa jurus ilmu silat tingkat tinggi, terima kasih, T.T.Y.O. Siow Hiap, Lian Wang langsung memberi hormat. Terima kasih, di saat bersamaan, muncul pembesar Li dengan tersenyum-senyumlah memandang mereka berdua dan manggut-manggut. Bagus, bagus ucapnya sambil duduk. Kenapa ayah tidak beristirahat di dalam kamar tanya Lian Wang dengan wajah tidak senang? Ayah mengganggu kalian berdua pembesar Li balik bertanya sambil tersenyum. Tidak, tai jin sahuti Yohan Leong. T.Y.O. Siow Hiap, engkau jangan memanggilku tai jin, panggil saja aku Paman ya. Tapi Paman juga jangan memanggilku T.Y.O. Siow Hiap, panggil saja namaku namamu aku bernama Han Leong, Paman pembesar Li manggut-manggut. Kalau tidak salah, engkau akan mengajar putriku ilmu silat tingkat tinggi Paman, T.Y.O. Hon Leong terbelalak saudara Li, adalah anak gadis ya pembesar Li mengangguk karena engkau telah menyembuhkan aku, rasanya tidak baik kalau aku masih membohongimu. T.Y.O. Hon Leong tersenyum. Saudara Li, ternyata engkau anak gadis. Aku, aku sama sekali tidak tahu. Kini engkau sudah tahu kan mendadak Lian Wong berlari ke dalam, dan itu membuat T.Y.O. Hon Leong tertegun. Paman, dia, dia marah kepadaku. Hahaha pembesar Li tertawa. Bagaimana mungkin dia marah kepadamu? Mungkin dia ke kamar untuk berganti pakaian, oh oh T.Y.O. Hon Leong manggut-manggut. Tak lama kemudian, Lian Wong sudah kembali dengan pakaian wanita yang ringkas, gadis itu memang cantik sekali. Saudara Li, tak kusangka engkau begitu cantik, ujar T.Y.O. Hon Leong memujinya. Kenapa engkau masih memanggilku saudara Sahut Lian Wong dengan malu-malu? Lebih baik panggil aku adik, adik Lian Wong, panggil T.Y.O. Hon Leong. Kakak Hon Leong, Sahut Lian Wong dengan kepala tertunduk. Hahaha pembesar Li tertawa gelak Hon Leong, engkau boleh mulai mengajarnya ilmu silap tingkat tinggi, aku ingin menyaksikannya sekarang. Baik T.Y.O. Hon Leong mulai mengajarkan beberapa jurus ilmu silap tingkat tinggi kepada Lian Wong. Dan gadis itu belajar dengan sungguh-sungguhlah memang cerdas, dalam waktu singkat ia sudah menguasai ilmu silat itu, maka ia terus berlatih di situ T.Y.O. Hon Leong menyaksikannya dengan penuh perhatian. Kalau Lian Wong melakukan kesalahan, ia langsung memberi petunjuk kepadanya. Adik Lian Wong pesan T.Y.O. Hon Leong, Kalau tidak menghadapi bahaya, janganlah engkau mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang kuajarkan kepadamu. Kenapa sebab jurus-jurus ilmu silat yang kuajarkan padamu itu amat lihai dan ganas, setiap jurus pasti mematikan lawan. Engkau pun harus terus berlatih, karena jurus-jurus ilmu silat itu dapat melindungi dirimu. Oh Lian Wong dirang bukan main. Kakak Hon Leong, ilmu silat apa itu kiu impet kut jauh? Haha, apa mulut Lian Wong ternganga lebar? Itu ilmu kiu impet kut jauh ya? T.Y.O. Hon Leong mengangguk maka engkau tidak boleh sembarangan mengeluarkan ilmu silat itu. Ah 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 ah. Lian Wong menghela nafas panjang. Aku tak menyangka akan memiliki kiu impet kut jauh, adik Kien Hong. Coba ulangi lagi ilmu silat itu ya? Lian Wong mulai berlatih lagi. T.Y.O. Hon Leong memperhatikan dengan cermat sekali, dan kemudian mendadak berseru. Adik Kien Wong, berhenti dulu Lian Wong langsung menghentikan gerakannya. T.Y.O. Hon Leong mendekatinya, ternyata gerakan tadi terdapat sedikit kesalahan. Ketika mencelat ke atas dan berjungkir balik, engkau telah melakukan sedikit kesalahan, yakni tanganmu agak miring ke kiri. T.Y.O. Hon Leong memberitahukan, lalu memainkan jurus tersebut. Di saat ia jungkir balik, justru tampak sebuah benda terjatuh di lantai, tering benda yang jatuh itu adalah sebuah medali emas tanda perintah Kaisar. Begitu melihat benda itu, pembesar Li langsung berlutut. Hamba memberi hormat kepada yang mulia Lian Wong terbengang-bengong, berdiri mematung di tempat bangunlah paman T.Y.O. Hon Leong cepat-cepat membangunkan pembesar Li. Terima kasih, yang mulia, ucap pembesar Li T.Y.O. Hon Leong memungut medali emas itu, lalu dimasukkannya ke dalam bajunya kakak Hon Leong. Yang tanya Lian Wong, benda apa itu anak goblok sahut pembesar Li itu medali emas tanda pengenal Kaisar, haaah Lian Wong terperanjat. Kalau begitu, aku, aku juga harus berlutut tidak usah. Adik Lian Wong, sahut T.Y.O. Hon Leong cepat sambil tersenyum lembut. Aku tidak sengaja menjatuhkan medali emas itu, Han Leong, pembesar Li menatapnya. Aku sama sekali tidak menyangka engkau utusan Kaisar, paman, T.Y.O. Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hon Leong, belum lama ini muncul seorang pemuda yang sering menghukum pembesar korup dan pembesar yang berlaku sewenang-wenang adalah engkau ya, T.Y.O. Hon Leong mengangkuk kakak Hon Leong Lian Wong menghela nafas panjang, ini sungguh di luar dugaan, sebetulnya engkau punya hubungan apa dengan Kaisar, maka engkau diangkat sebagai wakil atau utusan Kaisar. Sesungguhnya aku tidak mau menerima jabatan itu, namun Kaisar terus mendesak membuat aku merasa tidak enak menolaknya, T.Y.O. Hon Leong memberitahukan. Kaisar dan ayahku adalah kawan baik, kakak Hon Leong, bolahkah aku tahu siapa ayahmu? Ayahku adalah T.Y.O. Buki H.A. Ahlian Wong dan ayahnya terbelalak. Engkau putra T.Y.O. Buki pantas Kaisar mempercayai mu ujar pembesar Li. Karena Kaisar adalah mantan bawahan ayahmu ketika melawan pasukan Mongol, tak disangka sama sekali, tak disangka sama sekali, Gu Mam Lian Wong. Guruku juga mantan anak buah ayahmu, guruku sering bercerita tentang ayahmu yang amat gagah itu, namun akhirnya malah dikhianati T.Y.O. Anci yang itu telah berlalu, ujar T.Y.O. Hon Leong. T.Y.O. Anci yang telah menjelaskan kepadaku, O.O. Lian T. Fulafoi manggut-manggut. Paman, kini Paman sudah sehat, maka aku mohon pamit, ucap T.Y.O. Hon Leong. Hon Leong, pembesar Li memandangnya. Kakak Hon Leong, Lian Wong menghela nafas panjang. Engkau tidak mau bermalam di sini, terima kasih. Adik Lian Wong sahut T.Y.O. Hon Leong. Aku harus seura berangkat ke P.Y.O. Hon Leong untuk bertanding dengan hiatmu kakak Hon Leong, mece Lian Wong mulai basah. Kapan kita akan berjumpa lagi kalau aku sempat, aku pasti kemari mengunjungimu, jawab T.Y.O. Hon Leong. Paman, adik Lian Wong sampai jumpa mendadak T.Y.O. Hon Leong melesat pergi. Begitu cepat laksana kilat sehingga Lian Wong tidak sempat menahannya. Kakak Hon Leong, kakak Hon Leong, namun pemuda itu sudah tidak kelihatan. Maka meledaklah isak tangis gadis itu dengan air mati berderai-derai, sedangkan ayahnya cuma menghela nafas panjang. Bapak 46 kesedihan yang memuncak. Sementara itu, Yosian Sian juga telah meninggalkan Lem Hai menuju lembah Pek, Yung Kok Kini ia telah menguasai ilmu Tian Xin Chi, ilmu jari sakti langit, maka ia langsung menuju lembah Pek Yung Kok mencari Kwe Ing Leong. Dalam perjalanan menuju lembah itu, ia pun mendengar tentang Hiat Mo Pang. Tersentak hatinya, sebab Hiat Mo Pang telah berdiri dalam merimba persilatan, itu berarti Hiat Mo juga berada di lembah Pek Yung Kok. Yosian Siam pun terkejut sekali, karena tujuh partai besar telah taklu kepada Hiat Mo Pang, juga mendengar bahwa Tong Ko Ai dan Pak Hang terpengaruh oleh ilmu sihir Hiat Mo. Namun ia sama sekali tidak tahu murid kesayangannya pun berada di lembah Pek Yung Kok. Bahkan sudah menikah dan mempunyai anak tujuh delapan hari kemudian, Yosian Sian sudah tiba di mulut lembah Pek Yung Kok. Tidak langsung memasuki mulut lembah itu, sebab dia yakin Hiat Mo dan lainnya akan muncul. Dugaannya memang tidak meleset, tak lama kemudian, muncullah Hiat Mo, Kwe Ing Leong, Simo, Tong Ko Ai dan Pak Hang. Hihihi Kwe Ing Leong tertawa terkepeh kekeh. Akhirnya engkau kemari juga mencari aku betul Yosian Sian manggut-manggut. Aku kemari untuk membuat perhitungan denganmu bagus, Bagus Kwe Ing Leong tertawa dingin hari ini engkau pasti mampus di lembah ini. Oh Yosian Sian menatap mereka kalian ingin mengeroyokku. Hahaha Hiat Mo tertawa gelap aku seorang diri sudah cukup membunuhmu, bersiap-siaplah engkau untuk mampus. Hiat Mo Yosian Sian menatapnya tajam. Lebih baik engkau jangan mencampuri urusan pribadi kami biar bagaimanapun, aku harus turut campur sahut Hiat Mo sambil tertawa. Hahaha, di saat bersamaan, muncul Ciu Lan Hio bersama Kuan Peahim. Gadis itu langsung menegur Hiat Mo kakek itu urusan perguruan mereka. Kakek tidak boleh mencampuri urusan itu Lan Nio, Hiat Mo mengerutkan kening. Kakek Ciu Lan Hio memberitahukan. Bidi Sian Sian adalah gurutan Giyok Chu, engkau kenal Giyok Chu tanya Yosian Sian cepat. Ya, Ciu Lan Hio mengangguk, di mana Giyok Chu dan Hon Leong tanya Yosian Sian dan menambahkan, cepat katakan Giyok Chu, Ciu Lan Hio melirik Hiat Mo kalian, kalian menangkapnya Yosian Sian tampak cemas sekali kalian, kalian, Hiat Lo Ciam Poe tanya Kue In Leong. Belum mau turun tangan membunuh wanita itu baik Hiat Mo mengangguk aku akan sebera membunuhnya kalau kakek berani membunuh bibi Sian Sian, aku pun akan mati di sini ancam Ciu Lan Hio dengan sungguh-sungguh apa Hiat Mo terperanjat. Lan Nio, kakek, aku tidak main-main, ujar Ciu Lan Hio. Hiat Mo mendadak Yosian Sian memperlihatkan sebuah benda, ternyata sebuah tusuk konde pemberian Lem Hio Loni. Engkau kenal benda ini begitu melihat tusuk konde itu, metu Hiat Mo langsung terbelalak dan tampak terkejut. Siapa, siapa yang berikan benda itu kepadamu tanya Hiat Mo dengan suara bergemetar. Lem Hio Loni siapa Lem Hio Loni nenek dari ibuku sahut Yosian Sian? Bukankah Hiat Mo hutang satu permintaan? Hiat Mo menghela nafas panjang. Aku pernah bersalah terhadap nenekmu, maka berjanji akan mengawalkan satu permintaannya. Baiklah, aku menepati janjiku itu. Apa permintaanmu? Permintaanku yakni Hiat Mo harus segera kembali ke Kuhan GWA, tidak boleh memasuki Tionggoan lagi Yosian Sian mengajukan permintaan tersebut. Baik, Hiat Mo manggut-manggut, kemudian memandang Ciu Lan Nios Raya bertanya engkau mau ikut kakek pulang ke Kuhan GWA kakek, sahut Ciu Lan Hio aku dan kakak Kuan ingin menunggu kakak Han Leong. Baiklah, Hiat Mo manggut-manggut. Kalau begitu, kakek pulang duluan ke Kuhan GWA, Hiat Mo melesat pergi, Yosian Sian langsung menarik nafas lega. Kini ia menatap Kue Eing Lo dengan dingin sekali, lalu berkata sekarang saatnya aku membuat perhitungan denganmu baik. Kue Eing Lo mengangguk, kemudian dengan tiba-tiba membentak keras sambil menyerangnya Yosian Sian yang sudah bersiap langsung berkelit, sekaligus balas menyerang. Mereka sama-sama mengeluarkan ilmu silat perguruan Kou Bok Pei, kuburan tua. Ciu Lan Mio dan Kuan Pek Ahim menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian. Tong Koe Eing dan Pak Hang tetap berdiri mematung di tempat, sedangkan Simo terus mengerutkan kening. Mendadak Simo melesat ke arah Yosian Sian, sekaligus menyerangnya dengan Hamo Kang. Guru, teriak Kuan Pek Ahim. Jangan mencampuri urusan itu akan tetapi, Simo sama sekali tidak menggubris seruan muridnya, lah terus menyerang Yosian Sian dengan ilmu Hamo Kang. Begitu melihat Simo turun tangan membantu, Kue Eing Lo mempergencar serangannya. Karena dikeroyok, maka Yosian Sian segera mengeluarkan ilmu Tian Xin Chi, ilmu jari sakti langit. Betapa terkejutnya Kue Eing Lo menyaksikan ilmu tersebut. Ketika ia baru mau menyuruh Simo mundur, justru di saat itu terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Ak-a-a-ah, itu adalah suara jeritan Simo, yang kemudian terkapar dengan dada berlubang tertembus oleh ilmu Tian Xin Chi. Guru-guru, Kuan Pek Ahim segera mendekatinya. Guru, Pek Ahim, sahut Simo lemah engkau, engkau murid baik. Guru, guru merasa bangga sekali, karena engkau tidak berhati kejam seperti gurumu ini. Guru-guru, Kuan Pek Ahim memeluk Simo erat-erat. Guru, muridku, muridku, mendadak sepasang metusi memendelik dan kepala terkulai. Guru, Kuan Pek Ahim menangis terisak-isak, ternyata Simo telah mati kakak Kuan, jangan berduka cuulan lima memegang bahunya. Nanti kesehatanmu akan terganggu, Kuan Pek Ahim mengangkuk dan berhenti menangis, lalu menaruh mayat gurunya ke bawah. Sementara pertarungan itu semakin seru dan dasyat, ternyata Kue In Lo juga mengeluarkan hiat Mokeng untuk melawan Tian Xin Chi. Belum terdengar suara benturan Yusian-Sian terdorong ke belakang beberapa langkah, sedangkan Kue In Lo hanya dua-tiga depa. Betapa terkejutnya Kue In Lo, maka ia mengempas semangatnya untuk menghimpun hiat Mokeng hingga ke puncaknya. Justru ia sama sekali tidak tahu bahwa di belakangnya terdapat sebuah jurang yang amat dalam. Mendadak ia memekik keras sambil menyerang Yusian-Sian, sedangkan Yusian-Sian pun sudah mengerahkan W.E. Kangnya hingga ke puncaknya, lah menangis serangan itu dengan Tian Xin Chi. Belum terdengar suara benturan yang amat memekakkan telinga Yusian-Sian terpental beberapa depa, sedangkan Kue In Lo belasan dipadan meluncur ke bawah jurang yang ribuan kaki dalamnya. Ah-ah-ah-ah, sayup, sayup masih terdengar suara jeritannya, Yusian-Sian kembali berdiri tegak, namun mulutnya mengeluarkan darah bibi Sian-Sian, Chi Ulan Mimar mendekatinya. Bagaimana lu kamu tidak apa-apa? Yusian-Sian tersenyum. Kok engkau kenal aku? Aku dengar dari kakak Han Liong, Chi Ulan Mimar memberitahukan. Aku pun kenal Tan Giyok Chu, di mana muridku itu dia berada di, di saat Chi Ulan Hio baru mau memberitahukan, mendadak melayang turun sosok bayangan, ternyata Tio Han Liong. Kakak Han Liong, kakak Han Liong, seru Chi Ulan Hio girang. Kakak Han Liong, adik Lan Hio Tio Hon Wong tersenyum. Saudara Han Liong panggil Kuan Peahim. Saudara Kuan, engkau dan adik Lan Hio sudah saling mencinta tanya Tio Han Liong sambil memandang mereka. Ya, Kuan Peahim mengangguk syukurlah ucap Tio Han Liong, lalu memandang Yusian-Sian sambil memberi hormat. Bidi Sian-Sian, Han Liong Yusian-Sian terbelalak engkau bertambah besar loh ya, di mana Giyok Chu dia berada di markas Siap Mopang. Tio Han Liong memberitahukan dan bertanya, Bidi Sian-Sian berhasil mengalahkan Kue Inlon ya, Yusian-Sian mengangguk dia terpukul jatuh ke dalam jurang, Si Mopun telah binasa o-o-oh Tio Han Liong manggut-manggut, kemudian memandang Ciu Lan Hio seraya bertanya, di mana kakekmu? Tadi, tadi kakeku pulang ke Kuhan GWA, jawab Ciu Lan Hio. Benarkah Tio Han Liong kurang percaya? Memang benar, sahut Tio Sian-Sian. Aku yang menyuruhnya pulang ke Kuhan GWA, oh Tio Han Liong mengerutkan kening. Taukah Bibi Sian-Sian apa yang telah terjadi atas diri Giyo Acu? Apa yang telah terjadi atas dirinya? Tanya Yusian-Sian cemas. Dia terkena ilmu sihir Hiatmo, keadaannya persis seperti Tongko Ai dan Pak Hang, Tio Han Liong menunjuk kedua jago yang berdiri mematung di tempat. Haaah betapa terperanjatnya Yusian-Sian. Kalau begitu, hanya Hiatmo yang dapat menyembuhkannya ya, Tio Han Liong mengangguk. Kalau begitu, kita harus segera pergi menyusul Ujar Yusian-Sian. Tidak usah sahut Tio Han Liong. Kemungkinan besar aku dapat menyembuhkannya, oh Yusian-Sian tampak tertegun. Engkau dapat menyembuhkan Giyo Acu mudah-mudahan Tio Han Liong mengangguk. Kakak Han Liong ujar Ciu Lan Hio terputus-putus. Giyo Acu dia kenapa dia tanya Tio Han Liong dengan wajah berubah apakah kakakmu telah membunuhnya T? Tidak tapi, di saat bersamaan, tampak seorang gadis berjalan santai menghampiri mereka. Gadis itu adalah Tan Giyo Acu Giyo Acu Giyo Acu, seru Yusian-Sian memanggilnya. Giyo Acu, Bidi Sian-Sian, percuma memanggilnya, sebab dia tidak kenal kita, ujar Tio Han Liong sambil mengeluarkan lonceng sakti pemberian Bu Beng Sian Su. Di saat bersamaan, tampak pula Oh Yang Bun mengikuti Tan Giyo Acu sambil menuntun putrinya bernama Oh Yang Hoi Siam. Ciu Lan Mio dan Kuan Pek Ahim memandang, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di saat itulah terdengar suara lonceng yang amat merdu dan menggetarkan hati, ternyata Tio Han Liong sudah mulai membunyikan lonceng saktinya sambil mengerahkan ilmu penakluk iblis. Begitu mendengar suara lonceng sakti itu, Tong Ko Ai, Pak Hang dan Tan Giyo Acu langsung jatuh terduduk sedangkan Tio Han Liong terus membunyikan lonceng saktinya berdasarkan irama yang diajarkan Bu Beng Sian Su. Pair Muka Tong Ko Ai, Pak Hang dan Tan Giyo Acu mulai berubah, dan keringat mereka pun terus mengucur dari kening, sementara Yosian Sian, Ciu Lan Hio, Kuan Pek Ahim dan Oh Yang Bun memandang mereka dengan hati berdebar-debar tebang. Berselang beberapa saat kemudian, wajah mereka bertiga mulai berubah pucat-pias, tak lama berubah lagi jadi merah padam setelah itu, barulah kembali normal seperti biasa di saat itulah mendadak mereka bertiga memuntahkan cairan yang agak kehijau-hijauan, lalu menarik nafas dalam-dalam aah-ah mereka bertiga menengok ke sana kemari, seakan baru tersadar dari tidur begitu melihat Tio Han Liong, Tan Giyo Acu berseru-seru. Kakak tampan, kakak tampan, adik manis-adik manis, sahut Tio Han Liong dan berhenti membunyikan lonceng saktinya, lalu dimasukkannya ke dalam bajunya. Kakak tampan, Tan Giyo Acu mendekap di dadanya. Adik manis Tio Han Liong tersenyum sambil membelainya. Akhirnya engkau sembuh juga, sembuh Tan Giyo Acu tampak tercengang. Memangnya aku sakit akan ku jelaskan nanti, jawab Tio Han Liong dan berbisik, engkau belum memberi hormat kepada guru mu looh cepat-cepat Tan Giyo Acu bersujud di hadapan Yosian-Sian. Guru, Giyo Acu Yosian-Sian memandangnya dengan meco basah syukurlah engkau bisa sadar guru, tanya Tan Giyo Acu. Sebetulnya kenapa aku adik manis Tio Han Liong memberitahukan, sudah beberapa tahun engkau disihir oleh hiatmu, sehingga pikiranmu di bawah pengaruhnya. Begitu pula Tong Khoai dan Pak Hang. Tadi kubuyarkan ilmu sihir itu dengan lonceng sakti, maka kalian bertiga tersadar dari sihir itu, oh oh Tan Giyo Acu manggut-manggut. Kakak tampan, mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Aku, aku ingin menjadi istrimu, agar bisa mendampingimu selama-lamanya. Baik, baik. Tio Han Liong mengangguk. Kakak tampan, di saat Tan Giyo Acu baru mau mengatakan sesuatu, mendadak Ouyang Hui Siam yang berusia hampir 4 tahun itu berlari-lari mendekatinya seraya berseru-seru ibu-ibu-ibu, gadis kecil itu memeluk Tan Giyo Acu rat-rat, bersambung ke bagian 24.